Halo sahabat Dodi semua, kali ini jumpa lagi bareng saya Chef Dodi dan... Nah, kali ini kita akan buat menu untuk berbuka puasa ya sepertinya. Ini menu kali ini beda dan pasti lebih spesial. Karena kenapa? Karena kita menggunakan... Produk Golderville. Menunya apa nih kira-kira nih yang enak aja deh biar agak beda juga nih ceritanya. Sebenarnya aku lihat dulu deh kayaknya dari barangnya. Ini kita ada barang-barangnya nih, kita ada barang-barangnya yaitu kita ada gula merah, ada pandan, ada tepung tapioca, ada lembu, ada santang, ada kelapa dan juga ada Golderville pastinya. Nah, ini kita akan buat sepertinya kita buat namanya beda, warnanya beda, rasanya juga pasti akan berbeda. Karena tadi pakai apa tadi? Pakai godendur ya? Nah, ini kita akan main aja namanya... Kolak bola gemit. Ya, ya. Itu kayak gini, bola nih. Ini kayak aku nih. Jadi ini bola gemit ini jadi bikin penasaran ya. Kalau dimakan suka lari-lari. Iya, kadang-kadang dimuluk. Astagfirullahaladzim itu kayak ngajakin ribut ke perpaduan antara ubi umum dan godendur itu. Kalau kita mau kan dibara di dalam ada dua kerajaan yang lebih perang. Tuh, itu penasaran terasanya pasti. Nah ini, kalau namanya sahabat Golderville semua dirumah buat ini, pasti merasakan sesuatu yang beda. Mau tahu cara buat siap? Mau tahu dong? Nah, yuk kita ikuti buatnya. Apa itu? Sebelum kita lanjut nih ke videonya. Udah tahu belum? Kalau misalnya, Golderville ini nih pak. Bahagia ini selain rasanya enak, terus juga harganya terjangkau pasti ya pak. Ya, bagus banget. Enak ini rasanya enak. Terus? Terus? Dan habis itu kalau kita mau mendapatkan produk Golderville ini, pastinya temunya itu juga gampang banget pak. Pasti. Jangan kan di toko barba ya? Ya. Di online shop banyak. Di online shop banyak. Di toko baby shop juga ada tuh kemarin gua lihat. Di toko kelontong juga ada tau ya. Saking dicintai Golderville ini sama masyarakat se-Indonesia ternyata ya. Sampai mulai dari toko kelontong, baby shop itu jualan Golderville. Makanya yang buat reseller yang belum jualan, duluan juga kan. Lentang ketinggalan lagi. Karena jualan Golderville ini jaminan untuk pasti laku juga. Jadi pasti laku dan pasti untung. Karena maka semua orang sambut beli harganya sama bawang berkunci. Oh, aku ketemu dulu. Ya, tapi buat ini nih. Buat tadi, apa tadi? Kolak bola cantik ya. Bola gini. Eh, salah. Kolak bola gini. Yuk kita boleh aja kesini. Caranya itu gampang banget. Pertama kita siapkan ini ada bahan-bahannya. Saya ada air, air apa sih nih? Air mineral. Air mineral. Oke. Bukan air tercun ya. Air tercun ya. Kita masukin. Terus kita juga ada. Masukin. Masukin. Terus kita juga ada gula pasir. Ya. Gula pasir masuk. Nih. Mix sama gula merah ya. Gula aren. Gula merah. Gula aren. Ada pandan juga. Kemudian ada sejumput garam. Hahaha. Sejumput. Se gimana ya mungkin? Jumput. Sejumput mungkin bisa juga ini untuk kurang lebih setengah sendok teh lah ya. Ya. Dimasukin. Oke. Ini kita aduk. Sampai dia mendidih. Ya. Oke. Jadi untuk gulanya sendiri juga jangan khawatir nih. Kalau di rumah gak ada gula jawa mau gula aren atau gula balipun sekali juga. Gak apa-apa itu bisa dipakai juga. Atau misalnya airnya saya cuma bersugar aja saya. Gak masalah. Yang penting gula merah. Dan juga misalnya kalau misalnya kurang manis kita ditambah senyuman. Hahaha. Jadi ditambah manis deh. Kulang-kulang janjutnya. Jadi kalau makan kita harus senyum ya. Iya. Jadi otomatis yang tidak manis pun jadi manis. Jadi manis ya. Nih. Tunggu ini mendidih. Terus kita buat bola geliknya ya. Iya. Iya bener ya. Kita buat bola geliknya. Ini saya ada tepung tapioca di sini. Tepung tapioca masuk ya. Kemudian ada juga ini. Apa namanya. Ubi yang berwarna ungu. Nah ini dimasukin. Kita aduk jadi satu. Kemudian saya juga ada. Apalagi nih. Setengah sedot teh garam. Ya. Kita masukkan. Terus. Kita ada. Yang bikin spesial. Pastinya. Kita ada sesuatu yang bikin spesial. Kenapa jadi rasanya itu kok. Bebeze ya. Atau berbeda dengan. Bebeze. Ada sejenis makanan lainnya ya. Nah. Ini dia. Tada. Ini golden peel blueberry. Kebayang dong. Perpaduan antara tepung tapioca. Ubi mu. Dan selai blueberry dari golden peel. Karena kenapa ini tep banget. Buat sejenis dessert. Atau topping-toppingan. Karena golden peel. Mengandung 50% buah asli. Yuk kita timbang. Kurang lebih. Jadi kalau kita makan. Si golden peel ini. Masih ada bulir-bulir buahnya. Yang seger banget ya. Kalau seger banget. Ada bulir-bulir buah ya. Nah. Kita timbang. Kurang lebih. Tiga sendok makan nih. Atau kalau kita timbang. Itu kurang lebih. Seratus. Gram. Ya. Nah. Tiga sendok makan ya. Kurang lebih. Seratus gram. Oke. Kemudian ini kita. Aduk-aduk manja ya. Jangan keburu-buru. Maduknya harus agak manja dikit. Biar hasilnya juga. Kece. Harus disayang-sayang semua. Iya. Kita aduk. Jadi bukan cuma pacar aja ya. Yang harus disayang-sayang ya. Aduknya juga manja. Wih. Curhat nikahnya nih ibu ya. Disini ya. Curhat ya. Nah. Kita aduk. Sampai dia benar-benar. Menyatu ya. Antara dua belah pihak ini ya. Eh. Tiga belah pihak ya. Antara pihak Goldenfield. Pihak Ubi Ungu. Dan pihak. Maizena. Eh. Bukan dong. Papiota. Yuk. Kita aduk sampai rata. Aduk terus nih. Hmm. Ya. Ya. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk lagi. Aduk sampai rata ya. Nah. Ini. Kita ditambahin airnya. Ya. Ditambahin aja itu semua. Yang sebelahnya. Nah. Airnya saya pakai. 1500 ml. Ini. Nah. Ini aduk terus. Sampai dia. Benar-benar. Menyatu. Dulu. Ini. Di aduk sampai ini ya. Sampai kalau sudah rata. Tunggu dia. Mendidih. Nah. Ini aduk terus aja nih. Sampai dia benar-benar bisa kita adonin. Ini lah tuh warnanya udah. Kece banget nih. Kalau misalnya dirumah. Males-males nih pakai tangan. Boleh juga pakai mixer ya. Eh. Tapi saya sarankan pakai tangan. Misalnya kalau pakai mixer. Tapi kan. Mixernya oga. Capek. Ya. Mendingan pakai tangan aja ya. Gak usah pakai mixer. Kalau pakai mixer. Ini kan adunnya agak padat. Jadi saya rasa lebih enak. Menggunakan. Ini. Apa. Kurang kering sih. Kita tambahin apa lagi. Jadi kita gini. Kita tambahin air ya. Ya. Atau kita tambahin. Goden fill. Goden fill ya ini ya. Iya. Jadi ini agak kering nih ya. Jadi kita tambahin Goden fill. Kurang lebih 50 gram lagi nih. Semakin banyak golden fillnya. Semakin enak soalnya ya. Jadi kita tambahin ini disini. Jadi. Saya tambahkan kurang lebih. 50 gram ya. Jadi tekanan 150 nih. Oke. Wah. Ini sih. Mentah aja. Belum kita apa-apain aja. Baunya ini udah. Ngemerangseng. Eh. Apa sih. Ngemerangseng bahasa gue. Bukan. Ini. Aromanya itu loh. Golden fill itu gila. Kemarin. Sudah menyelam. Oh iya. Sudah tercium aromanya. Kemarin nih. Vira. Nanti. Kemarin tuh gue. Ke satu bakery nih. Ya. Sekitaran sekitaran 2 kg. Ini kok mau golden fill. Taunya disitu ada bakery yang pakai golden fill. Gila gak aromanya. Lebih banget tuh sebenernya. Tapi emang aromanya golden fill khas banget ya. Iya. Nah ini. Kita aduk kok ini udah. Kayaknya adonannya udah mulai enak nih. Ini udah mulai enak. Ini udah mulai. Adonannya udah mulai enak. Ini udah gak lengket gini ya. Jadi memang kita uleni. Sampai dia bener-bener. Bisa kita kalis. Atau bisa kita bulat-bulat nih ya. Ya. Aduh. Ini udah mulai enak. Di tanah kayaknya mulai enak. Pasti juga temen-temen di rumah. Belum pernah dong. Buat kubi ungu yang dicapur. Sama golden fill blueberry kayak gini ya. Nah ini kita sebutkan makanya. Walaupun bentuk makanannya itu beda. Tapi ini rasanya sih. Luar biasa. Bidak diragukan lagi. Iya gak enak. Karena mungkin yang buatnya juga manis ya. Jadi makanya ini golden fill jadi manis. Atau bisa pikirin dulu ya. Oke gila. Ini Tadira sudah mulai kalis adonannya. Iya. Nih. Ya udah mulai kalis. Atau udah bisa kita bentuk ya. Disini kompornya stand by. Nanti kita nunggu berdindih. Kembali kita masukin. Wah ini udah enak nih. Nah ini dia. Sahabat golden fill semua. Kalau adonannya sudah seperti ini. Sudah tidak lengket di tangan. Ini udah siap nih. Buat kita. Rebus ya. Lagi air gulang yang tadi. Makanya kenapa kita sebut. Pola genit. Kita akan membuat genit-genitnya nih. Nah ini udah. Tinggal. Tinggal kita buletin. Karena mungkin gizi kita siapin. Mungkin loyang lain. Ya. Loyang buat kita siapin dulu. Ini udah jadi ya. Ini tinggal kita buletin. Ini terlalu berapa sih 15 gram. Kayaknya 10 ya. Cuma ditimpannya. Ini. Takut. Berapa gram ditanya. Oh. Kaliannya benar. Kurang lebih 10 gram. Ya. Perasaan tubuh kirnya ini kurang lebih 10 gram. Kita turutin kurang lebih ya. Kita turutin aja. Kita turutin aja. Kita turutin aja. Kita turutin aja ya. Tapi kalau buat sahabat gue juga semua di rumah. Boleh juga nih. Mau gede mau kecil ya. Itu sih selera. Selera aja ya. Tapi kayaknya. Lebih kecil-kecil tuh kayaknya lebih enak harusnya ya. Iya. Sekali hak. Sekali hak. Nah. Kenapa kali ini kita berdua? Karena saya tidak bisa sendiri. Hahaha. Karena kalau ada diri sendiri itu pasti nyari saya. Iya. Betul. Karena temen-temen anjaran kan. Mungkin sahabat gue dulu semua bisa lihat YouTube channelnya kita ya. Iya. Itu pasti salah satu. Kalau gak Fira. Ya saya. Tapi kali ini kita berdua nih. Ya. Biar kagak bosen gitu. Melihat saya kalau gak Fira. Iya. Jadi kali ini makin enak karena kita berdua sekalipus dalam satu frame. Hahaha. Makin kalian enak makin kita senang. Iya. Hahaha. Itulah kita ya. Membuat kalian enak. Bukan sih. Bukannya. Bukan ya. Membuat kalian jadi enak. Kenapa enak? Karena kita selalu memberikan inspirasi, resep, dan kreasi terbaru dari golden meal. Nah kan. Nonton golden meal pasti dibikin enak. Iya. Hahaha. Hahaha. Nah ini ya. Ini. Ini. Bola-bolanya benar-benar. Ah yang kagak kalaupun kita berdua ya. Iya. Ada juga sih tuh di belakang ya. Cuma kita memang senang senyum doang tuh. Iya. Iya. Untuk info lagi nih Syah. Apa itu? Jadi kalau misalnya mau tonton kita ini. Gak hanya bisa lihat di golden meal channel aja. Bisa juga di instagramnya nih. Ini at golden meal. Atau di facebooknya. Di primarasa abadi. Itu semua komplit resep-resep yang unik-unik. Bisa juga untuk keluarga usaha kalian dirumah. Kalau kamu. Tinggal subscribe di golden meal channel aja ya. Iya. Tapi jangan lupa juga. Kalau udah maaf masuk ke youtube-nya golden meal channel. Di subscribe juga dong. Betul. Biar kita makin semangat. Buat kreasi-kreasi nya. Iya. Ini masih kita gulat-gulatkan. Ini gue mau tanya nih. Iya. Gue mau tanya sama-sama beli baju dimana? Terus sama? Beli baju. Kok bisa sama ya kita ya? Bukan di sana apa-apa karena? Bukan. Kamu bisa sama. Hahaha. Ini seragam kita ya. Jadi dimana sama anaknya. Lo suka juga kalau lo jual. Yang kali. Dia ungu, gua pink. Nanti diomelin. Jadi kita sama-sama kreasi kali ini. Oke. Ini. Ini sehingga tunggu mendidih aja sih sebenernya ya. Tapi enak juga ya. Biasanya tuh kalau kita bulet-buletin. Tanpa menggunakan golden meal. Biasanya agak reketnya di tangan. Tapi kita campur dengan golden meal kok. Kayaknya. Gak reket banget ya. Enak banget pembuatannya tuh. Gak reket dan lain-lain. Gue luar biasa. Makanya kalau pakai golden meal itu lah. Cara buatnya bodoh. Rasanya enak. Harinya terjampal. Kok rugi kalau gak pake. Itulah. Makanya hashtag golden meal adalah golden meal sayang kamu. Iiii. Golden meal punya hashtag ya. Golden meal sayang kamu. Tolin cinta kamu. Hahaha. Itu semua karena memang. Kami ini cinta kalian semua. Hah. Iya. Pokoknya udah luar biasa banget ya. Iya. Luar biasa luar biasa di luar nih. Luar biasa dong maksudnya. Hahaha. Hahaha. Ini. Ngomong-ngomong. Kamu acaranya memanaskan. Apa. Biar tetap ngedidih. Gimana tuh dipanaskan. Omelin mbak. Hahaha. Kalau kita di omelin kan panas tuh. Sama kayak kamu orang. Hahaha. Kalau aku omelin biar gak panas gimana? Ehm. Pos endokan gue deh. Aduh luar biasa ya segitu di ini. Nah ini kasih kita buat-buatin ya sambil undur diri ya ini. Santai-santai ya. Karena memang buatnya juga. Apalagi kalau misalnya buat ini pas di musim laladan ya. Iya. Ehm. Jujur ini sih bisa membatalkan kuasa kalau buat ini. Ah. Kalau kita makan ada namanya. Kalau lu ya enggak. Hahaha. Ini enggak enggak. Jadi emang elangnya tuh. Bikin makanan di bulan ramadhan itu memang sesuatu yang menarik ya. Atau mendudang soler. Jadi saat terbuka itu selain nikmatnya dapet. Pas makan juga makanannya nikmat juga. Jadi double berkah ya. Udah puasanya nikmat. Berbukanya juga dengan nikmat nikmat. Apalagi golden fill itu manis ya. Tuh. Semana sediung tarmu. Hahaha. Dan selain nikmat juga golden fill ini kan dia mengandung gua asli. Tuh. Pastinya sehat banget ya. Tuh. Ini kenapa selalu waktu lu dapat dulu kalau terbuka pas itu harus dengan yang. Manis. Maksudnya golden fill membuat rasa manis. Agar buat kuasa akan lebih. Hihihi. Hahaha. Terus kalau rasa manis itu kan bisa menambah tenaga ya. Tuh. Nah jadi kalau. Jadi kalau kita kuasa nih ya. Siapnya satu harian itu kan memang kita setiap harinya membutuhkan kadar gula. Dan kalau misalnya kamu. Kandar gula wangu ini pakai golden fill itu udah cukup deh. Hahaha. Oh gitu. Jadi kalau ada yang lain ya. Iya. 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 Jadi instruksinya adalah sampai dia ngambang. Iya. Iya. Tapi jangan berpikir yang macam-macam loh yang ngambang-ngambang itu belum tentu ya kan. Tapi ini ngambangnya enak ya. Nih masukin aja nih kurang lebih kita udah buat kurang lebih 100 biji ya. Iya. Pakai biji ini soalnya. Soalnya biji kayaknya dalam hayalan kita ya. Iya. Pokoknya bikin. Misal ini kalau kita buat semua ini kurang lebih jadi 4 porsi. Ya 4 porsi sampai dengan 5 porsi. Jadi mungkin dalam satu keluarga. Kalau keluarga cemarang ya. Keluarga kecil udah cukup bikin satu resep dari sini aja sudah cukup ya untuk satu keluarga ya. Nah jadi tinggal bikin satu. Ajak tuh keluarganya untuk bantu. Karena yang paling PR membuat ini adalah membulat-bulatkan. Jadi sebenarnya ini bisa juga saat membulatkan itu untuk jadi kumpul keluarga ya. Iya. Bisa juga sih. Jadi sambil bulat-bulatin sambil ngobrol kan. Tapi jangan dibang. Nggak boleh. Nanti kuasanya lokal. Tau kan dibang. Ya kalau kita gerak gibang-gibang. Salah ya. Itu kipas-kipas itu. Kok jauh ya. Jauh ya. Biarin aja dah. Yang penting mau jadi tuh. Nah ini lihat kita seserbong. Ya udah ya pemirsa di rumah. Anggep aja kalau misalnya omongan kita ini memang cuma bercanda. Iya bercanda aja. Tapi ujung-ujungnya kan hasilnya jadi ya. Iya. Jadi kalau kita ngobrol tapi kita bekerja ya tangannya. Jadi jangan ngobrol tapi tangannya dia nggak pelat-pelat tuh. Nah ini udah mulai mengambang-ngambang lihat. Di sini ya. Iya. Nah sambil kita. Nambang-ngambang. Nah sambil mengambang-ngambang. Ya udah nih. Bagi ini sih. Duh. Ini kalau boleh nih. Kalau kita keluar dapur ini baunya kecium. Ini. Ah gitu ya. Bukan nalpot di jalan. Ini mangi banget. Ini satu ruangan nih mangi banget nih. Satu ruangan nih mangi banget. Tuh lihat tuh. Pira udah mulai mengambang-ngambang ya. Udah mulai tuh. Berarti tandanya kalau sudah ngambang itu sudah matang ya. Iya. Jadi nanti tiket-tik kenyalannya kita coba. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya. Masuk ke Instagram kita. Boleh ajukan pertanyaan tuh. Seputar aplikasi seputar apa. Boleh juga tuh. Ada yang misal pertanyaannya sering gagal buat apa. Boleh ya di STP kita. Boleh. Dan jangan lupa juga nih Chef. Sering-sering lah bertanya dan berkreasi dengan GoldenFill. Karena siapa tau. Kita nantinya nih ada program untuk bagi-bagi hadiah. Nah. Kan di episode sebelumnya. Kita ada tuh. Kita buat ama menung. Itu dapet potnya senilai 40 ribu. Ada yang 35 ribu. Jadi lumayan banget ya. Nanti tukarkan dengan GoldenFill. Free. Jadi langsung dikirim ke rumahnya. Jadi enak banget tuh. Betul. Dapet GoldenFill gratis. Iya. Lihat pasti ya. Sama pokok lagi kan. Oke. Nanti. Nanti. Kalau udah mendidih ini. Mulai nama. Cerit dulu sedikit. Boleh kali ya. Oke. Ini kayaknya agar ini ya. Kita ambil sedikit kuahnya. Jus cantong sakti. Ini siap. Ini siap. Ini. Kepurang terus deh. Cepatnya saya biarkan dulu kesini. ini kita ini sudah ya sudah mengambang bahasanya mengambang mungkin semuanya sudah terapung bahasa apalagi terapung ini sudah mulai naik semua ke permukaan bola-bola genitnya kemudian kecilkan api ya kecilkan apinya kalau misalnya sobat bodeg-degu semua di rumah yakin matang gak sih boleh ambil satu tusuk pakai garpu tapi kalau kita sih selalu yakin ya selalu yakin apapun kalau yakin pasti berhasil ini yakin matang kita ya karena perabusannya tadi lebih dari 5 menit ya itu sudah mematangkan untuk ukuran kayak bola-bola genit seperti ini jadi setelah ini kita kecilkan kemudian kita masuk santan nah sudah juga pada saat santan masuk ini harus sambil diaduk terus ya setujuannya biar tidak pecah tuh aduh warnanya astaga ini biar makin kece lagi kita masukin labu kuning tuh gimana gak sehat gimana gak berserat coba ini kan ada ubi ada labu juga tapi labu jangan yang labu buat Halloween ya serem soalnya itu baru-baru dibuat gini ya dimakan duluan tuh madi ya karena biasanya ada mulut-mulutnya ada gigi-giginya nah ini kalau kita cukup labu kuning yang sudah kita kukus ya tuh terakhir aduh nih yang bikin menggoyang lidah nih ya disini ya nih disini tuh kayak golden army ya pasukan gold di dalam sini jadi pas kita makan di mulut aduh luar biasa akan jadi pertempuran kayaknya ya pertempuran nih ada sesuatu yang lembut lembut ada kenyal-kenyal aduh padat dan lembut itu semua jadi satu ini sih gue gak sabar menungguin bulan Ramadhan biasanya pagus lebaran dapet ah RL salah ya bukan gitu maksudnya tapi kayaknya kalau gue pengen buat Ramadhan pengen buat ginian tapi sebenarnya tidak Ramadhan pun gak masalah buat ini Fira itu karena saya sendiri di rumah suka buat jumilan jenisnya ini enak banget apalagi kita tunggu dingin masukin es aduh itu enak juga bisa reweng sih tapi cuma enaknya dimakan amal takutnya tidak habis kita masukkan kulkas besok pagi mau dimakan besok pagi kuasa bukan kalau hari biasa nih keluar kita kasih es sedikit jadi es bola genit jadinya iya lah itu sih udah jadi bunuhnya ada lagi-lagi ini dia nih tuh wuuuuh udah warnanya nyentrik banget dan saya bilang tadi ini ada di sini ada pasukan golden army di dalam ini sudah banyak pasukannya jadi kalau kita makan itu kayak bertempur di bulut ya nanti kita coba pas sudah matang ya nah ini ini sudah jadi betulnya sudah jadi ya sudah matang habis sudah dimatikan kita siapkan piring display-nya nah ini dia piring display jadi mangkok display nah ini luncuk ya mangkoknya ini terbuat dari batok kelapa ini gold green hati-hati masih panas itu ya jadi hati-hati ini ada bola-bola cantiknya disini bola-bola cantik bola-bola genit ini sih enak banget nih memirsa nih ya sobat golden ke semua pasti suka pasti suka banget kalau misalnya ada seputar pertanyaan cara buat apapun boleh ya sobat golden fill semua bisa DM di instagram kita app golden fill atau juga komen di youtube kita like subscribe di golden fill channel juga di facebook juga boleh primara sahabat jadi sosial media kita siap menampung saran kritik dan pertanyaan pertanyaan yang pastinya yang akan pasti siap kita jawab karena kita memiliki admin yang 24 jam gak tidur nah ini dia sudah jadi mau kasih sedikit si garnish nah simple aja tapi ini pasti enak banget sih ya pastinya ini kolak bola genit nah ini pastinya enak banget sih ini luar biasa pasti udah tadi ada warna ungu ada warna kuning ada warna putih dari kelapa muda ya ini pasti enak banget nah terbukti warna gampang tidak sampai 1 jam ternyata cuma sekitar 36 menit nih jam tangan saya menunjukkan 36 menit sudah bisa membuat makanan seenak selejat dan segampang ini coba karena menggunakan apa tadi rata golden nah dan yang pas punya lagi kalau untuk usaha ya belum ada nih kayaknya yang jual kayak gini ini ya saya iya jarang rata warnanya kuning sekal-sekali dong warnanya umu agak berbeda boleh juga dibikin rainbow warna-warni gitu juga juga boleh nah ini kita tinggal sajikan kita hidangkan selagi hangat ya nah ini kreasi kita hari ini membuat kolak bola geni oke bagus-kan boldedfield semua jangan lupa tetap ikuti terus boldedfield channel terus kita ada di instagramnya juga di add boldedfield terus ada facebook di belima sahabat nah youtube htm komen naik subscribe dan lain-lain udah lengkap banget ya disitu banyak ide-ide jadi silahkan tolong yang kita sebutkan tadi sosial tadi kita nah buatan kita ds kolak logitnya sampai jumpa di episode berikutnya jangan lupa menggunakan boldedfield selalu sampai jumpa oke ada satu lagi manis karena rimu semanis kemudian sia daaah